Cari tanggapannya nih, bahwa panitia pemilihan ketua kadin nyayur Nyayur, nyayur tuh kan sebenernya murah ya 5 ribu rupiah aja udah bisa dapet nyayur, sayur asem gitu Ya aku mau menanggapin hal-hal yang memang terkait pendaftaran calon ketua kadin kota Depok Yang memang senilai sebesar 150 juta Itu berarti potensi sebagai organisasi kadin kota Depok tuh udah mulai seksi Karena memang saat ini secara organisasi semakin terus berkembang terutama di nasional Jadi kalau dibilang 150 juta dengan kisaran perhitungan-perhitungan yang memang dari orang-orang media seakan-akan mendapat keuntungan Saya rasa orang-orang media tuh lebih paham ya dengan hal-hal segini Karena organisasi ini pasti mempunyai kebutuhan dalam kita penyelenggaraan Nah penyelenggaraan itu memang tidak ada koskah yang harus kita keluarkan Jadi jangan berstatement atau memperkirakan bahwa uang ini tuh untuk untungan panitia Karena pastinya ini adalah organisasi yang memang harus kita bangun Kita juga harus menyimpan uang kas yang memang nanti bisa untuk keberlanjutan program-program berikutnya Itu kalau memang banyak calon yang memang bisa mendaftarkan ya Dengan siap gak calon ketua ini nih dengan 150 juta siap mendaftar Kalau mereka memang sudah siap menjadi calon ketua dan memang ada duitnya Karena kan biasanya banyak nih udah siap-siap menjadi calon tapi duitnya gak ada Itu banyak banget hal-hal itu terjadi ya di organisasi Jadi kalau cuma satu apa itu juga bisa dibilang nyayur Ya begitulah namanya juga organisasi Jadi pasti orang-orang media lebih paham lah untuk seperti ini Jadi gak adalah namanya nyayur-nyayur Semalam juga makannya tahu kok Ada berapa yang calon kandidat ketua Kadin yang udah mendaftar atau Saat ini tergembar-gembarnya lah Belum mendaftarkan tapi saat ini ada lima Ada lima Ada lima Ya nanti mungkin ada beberapa yang mungkin sudah mungkin tersimpang siur nama-namanya ya Tapi untuk saat ini saya belum bisa benar-benar memastikan apakah mereka-mereka benar-benar mendaftarkan Karena kalau mereka memang serius untuk mendaftarkan sebagai calon ketua Kadin Kota Depok Berarti mereka harus siap persyaratan secara ADART yang sudah nanti akan disiapkan oleh dari Panitia SC dan juga Panitia OC Dan mereka juga harus siap mengeluarkan secara pendaftaran biaya pendaftaran semilai 150 juta Sarat-sarat ininya apa aja nih selain pendaftaran 150 juta Bukan menjadi 150 juta ya tapi lebih ke ini adalah bagian awal pendaftaran yang memang Tidak hanya dari secara uang formulir rakyat atau pendaftaran tapi juga sudah bisa melengkapi persyaratan-persyaratan dari keanggotaan di Kadin Dan ataupun dari asosiasi dan dari nanti secara administrasi sudah melewatin hasil verifikasi dan sudah tervalidasi Jadi dari calon ketua Kadin Kota Depok itu pastinya sudah bisa lolos ya secara calon ketua Kadin Kota Depok Ketua Kadin nanti terpilih itu tujuannya apa sih? Pastinya kalau saya secara objektif ya untuk di Kadin ya Kadin ini adalah sebagai lembaga ataupun organisasi yang memang diakuin pemerintah dan masuk dalam undang-undang ya Jadi harusnya Kadin adalah lembaga yang bisa bersinergi, berkolaborasi, bergandeng bersama-sama dengan pemerintah untuk sama-sama membangun Indonesia Ataupun memang karena ini di Kota Depok jadi sama-sama menjadi partner lah, partner sinergi yang memang kebutuhan yang memang dibutuhkan untuk Kota Depok Memang Kadin juga bisa ikut menjadi bagian dari pembangunan pemerintah Kota Depok Ya harusnya saling bergandeng sih seperti itu Karena kalau misalnya berulang kali kan soal pendaftaran yang tinggi ini saya rasa itu masih relevan ya Nilainya itu masih rasional lah katanya tidak irasional itu dari mana gitu Karena kalau misalnya kita mengikutin ya kalau orang media mengikutin di KD nasional pun itu nilainya lebih fantastis Tapi bukan kita compare dengan nasional ya ya provinsi aja juga nilainya juga cukup sudah tinggi ya hampir 300-500 juta Jadi kalau setikat Kota Depok nilai seperti itu dan ini sebagai wilayah penyangga dari DKI Jakarta masih relevan ya Karena kader-kader dari kadin ataupun organisasi yang memang lingkupnya adalah pengusaha nilai itu tuh bukan mengambil dari uang APBD ya Dan islah itu uang emang kantong sendirilah dari pengusaha tersebut gitu Jadi kalau memang masih ber ini bilang hal-hal menyayur ataupun untung ya sebenarnya itu yang pemikirannya aja sih Kurang mainnya kurang banyak kali ya ke organisasi karena saya pun menjadi bagian dari salah satu pengurus juga di nasional Dan saya juga terlibat dalam kegiatan juga di kadin nasional juga cukup banyak mengetahuin Dan hal-hal ini tuh masih rasional lah gitu Jadi ya namanya organisasi pasti ada polemik, ada pro dan kontra Tapi ya semoga kadin berikutnya ini bisa menjadi bagian dari pemerintah Kota Depok yang sama-sama memajukan pemawanan Kota Depok Bisa banyak membantu para UMKM dan banyak bisa memperdayakan para pengusaha-pengusaha muda untuk lebih maju lagi Ada tambahan gak dari keterangan tadi yang disampaikan untuk masyarakat? Ya mohon doa dan supportnya aja untuk para semua media ataupun para stakeholder dan pemerintahan Kota Depok Semoga di awal baru untuk jelangmu Kota Kading Kota Depok ini Kading Kota Depok bisa mendapatkan atau menciptakan calon ketua Kading Kota Depok yang baru Yang memang bisa menjadi menjembatanin program pemerintah dan juga bisa men-support produk-produk UMKM Karena memang sangat disayangkan kalau memang organisasi Kading yang memang secara nasional yang sekarang dipimpin oleh Bapak Arsyad Rashid Sudah mulai banyak eksistensinya dan dapat supportnya dari Presiden Bapak Jokowi Sangat disayangkan kalau misalnya Kota Depok yang juga deket dengan Jakarta tidak aktif Jadi semoga ini menjadi awal baru untuk Kading Kota Depok untuk lebih bersinergi, berkolaborasi dengan semua pihak, lembaga, organisasi maupun instasi Untuk bisa sama-sama memajukan Kota Depok Terima kasih, Charlie Thank you Thank you